Sebagian kota Singkawang, Kak Samurai lihat dari balik jendela sebuah kafe cuy. Kafe yang berada di tengah-tengah kota. Cui, Kak Samurai sedang berada di kota Singkawang cuy. Tadi pagi udah jalan-jalan, ini menjelang zuhur jam 11 lebih. Di apa ya, seperti Simpang 3 atau Simpang 4. Nah, kita muter ya, itu dia cuy, di belakangnya Kak Samurai tuh. Kita muter ya, pemandangannya. Itu dia. Dan yang ini adalah Masjid Raya cuy. Belakang Kak Samurai ini, ini, itu Masjid Raya kota Singkawang. Yang Kak Samurai duga adalah ternyata di Singkawang ini banyak terdapat masjid cuy. Padahal, yang Kak Samurai tahu berdasarkan informasi dari Google, paling tidak, Singkawang adalah kota mayoritas keturunan Chinese. Tapi ternyata, di Singkawang ini, gampang banget nyari masjid. Dan masjidnya gede-gede cuy. Oke cuy, Kak Samurai lanjut dulu jalan-jalan ya. Mau ngopi dan makan-makan lagi cuy. Makan enak bersama Samurai Makan enak bersama Samurai Makan enak bersama Samurai Yang bayar Menurut Kak Samurai ini di besar kota Jadi, ada sebuah pertigaan Dimana disitu Ada Masjid Raya Masjid utama kota Singkawang Ada sebuah kelenteng besar Kelenteng utama kota Singkawang Nah, disitulah Kak Samurai sedang berada saat diunjung Itu masjid besarnya ya Masjid Raya kota Singkawang Ini berada di kawasan Pasar Hongkong Pusat perniagaan terbesar di kota Singkawang Masjidnya besar, megah Dominan warna hijau dan warna putih Diapit oleh Ruko-Ruko Jadi, Pasar Hongkong ini disebut Pasar Itu karena daerah perniagaan Dimana banyak Ruko Empat perjualan disitu Seputaran Masjid ini Dikepung oleh Ruko Ada pertigaan Dimana ada logo bulan sawit besar Semacam monumen lah Gak jauh dari situ Dari Masjid Raya Ada kelenteng besar Kelenteng utama Kota Singkawang Itu jujur Kelentengnya jujur Megah banget jujur Di tengah-tengah Di tengah-tengah Di tengah-tengah kota Makanya langsung dibangun ikon I Love Singkawang Kalau di masjid tadi ada logo Ada gapura bulan sabit Kalau di kelenteng ada gapura Atau ada monumen buku I Love Singkawang Di depannya lagi Ada sebuah cafe besar Dengan bangunan kuno Kuset Kuset cafe Tapi tak sama Nongkrong disitu I Love Singkawang Viewnya adalah Kusen cafe Berada di halaman Halaman dari Berada di kelenteng Pertigaan ini Pertigaan ini Kalau di Surafaya Pasti sudah macet Tapi karena Singkawang Tengah hari bolong Itu jam-jam kronkit Seharusnya Itu kondisi jalan Sepi banget Sekitar jam 11 Jam 12 siang Itu sepi banget Samurai Menuju ke Rumah keluarga Chia Sebuah Hidup disitu Ada gapura juga Bertuliskan Gerbang Marga Chia Jadi keluarga Chia Ini adalah Keluarga kaya Orang kaya Cina Zaman dahulu Di Singkawang Nah Kemudian Rumahnya Itu dijadikan Kawasan cagar budaya Kawasan tradisional Cagar budaya Oleh pemerintah Setempat Rumahnya itu Masih rumah Apa ya Rumah Cina Zaman dulu Yang dipelihara Sampai sekarang Persis di depannya Ini ada sungai besar Jadi Viewnya Benar-benar Funghaisal Lam-Lamsung Bagus banget Itu viewnya Ya saya Karena Singkawang Gak terlalu rame Aja Kelihatan Sepi Padahal ini Viewnya Keren banget Kalau mungkin Bandingnya adalah Surat bayar Gang seperti ini Sungai seperti ini Jembatan seperti ini Wah Udah rame Gak karuan Mungkin sudah jorok juga Seperti itulah Kondisinya Kota Singkawang Jelas banget Perpaduan antara muslim Dengan cinanya Jadi budaya muslim Dan budaya cinanya Jelas banget Masjid berdampingan Dengan klenteng Ornamen-ornamen rumahnya Itu antara islam Dengan budaya cina Berbaur padu padan Kak samurai Sedang berada Di rumah keluarga Marga Orang kaya zaman dulu Terkaya di kota Singkawang Kenapa Kak Samrada Di sini Pertama karena Ini adalah rumah Klasik Cagar budaya Bener-bener rumah Dari tahun 1700 Atau 1800an gitu Rumah kayu Yang masih terpelihara Sampai sekarang Dan yang kedua Adalah karena Di sini Ada makanan Enak Coipan Apa ya Apa itu Coipan 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 Semacam Dimsam Isinya Rebung Bisa Berisi Kucai Bisa juga Berisi Pengkuang Walaupun Isinya Pengkuang Rasanya Bener-bener Kurih Samurai Jalan-jalan Samurai Makan enak Makan enak Bersama Samurai Kota Singkawang Yang ketal Dengan Budaya Cinanya Sungguh Nyaman Lengang Banyak Makanan Enak Terus Ya Kota Budaya Menurut Kak Samurai Ini Malam Pada Saat Kak Samurai Nyampe Kapura Utama Kota Singkawang básicamente Dab agur Uitur Makan Bik Verse Sapa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.